Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Abdul Manan Kali ini saya akan berbagi tutorial dan tips bagaimana cara membindahkan video atau kamera dengan sendirinya dengan memanfaatkan playlist dari Vemix Sebelum masuk ke tutorial saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah men-support channel saya Alhamdulillah sampai hari ini sudah 4660 subscribe Mudah-mudahan teman-teman yang sudah support saya diberikan kelancaran dalam mencari rezeki dan selalu diberikan kesehatan Selanjutnya kita masuk ke tutorial Kita tahu bahwa Vemix ini ada fitur playlist dan disini banyak teman-teman yang masih belum banyak memanfaatkan ya fitur playlist ini itu bisa menjadi salah satu media kita untuk memplay atau memindah video-video kita yang ada di input ini itu secara otomatis gitu teman kita buka klik setting disini itu nanti ada semua input kita ya available input ini nanti yang mau dimasukkan ke playlist itu apa saja gitu ya contohnya disini saya akan membuat playlist dulu ya saya akan menyiapkan video-videonya ya ini saya sudah menyiapkan video ada 4 ya ini 1 setting OBS setting audio OBS setting audio full Vmix 24 dan setting zoom agar full HD jadi ada video 4 ini yang nanti kita akan coba play ya dia akan otomatis nge-play sendiri selanjutnya bila kita sudah menyiapkan beberapa video kita tinggal klik setting pada playlist kemudian disini akan muncul ya 4 video itu kita klik aja ini ada 4 kita pindah ke playlist kita klik kemudian kita ini arahkan ke playlist dengan ada tanda panahnya ini ya ini sudah kemudian satu lagi ya klik satu-satu ya sudah jadi disini sudah ada 4 video ya sesuai yang kita input disini dan disini itu ada beberapa pengaturan ya bisa loop ya ini kemudian bisa balik ke select itemnya kemudian kita clear overlay dan manual mode jadi kita bisa misalkan 4 video ini kalau misalkan nanti diputar lagi terus-terusan itu bisa di klik loop begini ya untuk ini itu bisa di setting teman-teman misalkan ini durasinya 10 menit tapi kita kepingin durasi 1 menit akan pindah sendiri itu juga bisa ini ya ini misalkan durasinya dari 0 kemudian ini misalkan saya bikin 5 menit pindah tinggal sorry ini detik ya ya ini transisinya ini kan durasi menitnya ini menit ini detik ya ini misalkan 1 menit aja kemudian ini transisinya cut ini banyak sekali ya klik ok sama misalkan ini aku bikin 1 menitan semua ya untuk nyoba dia akan jalan sendiri apa enggak ini juga 1 ini juga 1 untuk starting pastikan 0 0 ya biar dia akan ngeplay dari pertama kemudian aku tidak perlu looping kemudian kita klik start Assalamualaikum ini nanti akan kembali lagi ke 1 dia akan pindah ke video lain bagaimana cara setting audio OBS atau zoom atau OBS ya sebelumnya saya sudah berbagi tutorial bagaimana cara membuat multi kamera dari zoom ya input ke OBS ya perlu ke 38 ke ke 9 untuk kita live streaming akan 1 menit dia akan pindah ke video yang kedua kita tunggu sebentar 10 detik lagi kacau jadi kalau misalkan teman-teman mengembalikan lagi tampilan multi V itu ke OBS itu ada caranya khusus nanti saya bagikan secara dia akan pindah ke video yang kedua teman-teman dia akan pindah sendirinya saya tidak menekan apa-apa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi di channel saya Abdul Manan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara setting audio video Vmix atau zoom ke Vmix dan kita keluarkan lagi ke mixer ya disini saya akan membagikan skemanya ya teman-teman disini ya ya kita menyiapkan satu buah PC atau Vmix disini playlistnya disini ini settingannya juga sudah berada di video kedua nanti ke satu dia akan pindah sendiri ya pindah sendiri ya teman-teman saya juga tidak pindah dia akan pindah dengan sendirinya karena kita sudah memanfaatkan playlist ya misalkan durasinya kita bikin 30 detik juga dia akan pindah sendiri Vmix terbaru yaitu versi 24 yang mana sudah ini video ketiga habis ini video keempat dan akan berhenti kita tunggu sebentar ini sudah video ketiga dan disini sudah menit ke 30 oke sebelum kita masuk ke reviewnya buat teman-teman jangan lupa like komen share pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya menit ke 50 langsung saja kita kurang fitur terbarunya 6 detik lagi dia akan berhenti karena kita tidak looping ya oke sudah pindah ke video ke empat ya kita cek disini video ke empat setelah video ketiga berhenti dan pindah ke video ke empat dan ini nanti video terakhir dan dia akan berhenti karena kita tidak aktifkan fitur loop banyak sekali yang masih memaham menit detik ke 28 29 saya sudah menggunakan zoom full hd kan tapi kenapa masih ngeblur 20 detik lagi settingan output dari fans utama itu tidak dibikin fullscreen dibikin gallery itu kendalanya oke jadi saya akan praktekkan disini saya akan lebih 7 detik ya teman-teman kita bisa cek dia akan berhenti setelah video ini selesai dia akan berhenti karena kita tidak klik looping saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua ini dia masih lanjut dan tapi lanjut karena playlistnya ini otomatis berhenti teman-teman di video terakhir tadi dia tidak melupuk ke video yang pertama dan otomatis playlist ini mati karena sudah menit ke satu dia akan lanjut ke video yang terakhir dan menitnya lanjut sendiri yaitu tadi kita sudah coba bagaimana fitur playlist pada vmx bekerja dia bisa kita setting berapa menit video itu akan ganti dengan sendiri kita akan coba looping tapi durasi nya kita coba pendekkan teman-teman ini tadi satu menit kita ganti 10 detik saja kita coba 10 ini dibuat 10 detik semua dan kita akan aktifkan fitur loop ya klik loop disini kita start ya disini sudah kita jalankan fitur loop dan 10 detik akan ganti kita akan ganti 10 detik kita bisa cek disini 10 detik akan ganti kita coba ini video ketiga 10 detik dia akan ganti balik ke video awal lagi 1 video keempat jatuh jadi 38 9 dia balik ke 1 lagi karena kita aktifkan fitur loop fitur playlist ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang banyak sekali video yang nantinya mau di play pada acaranya itu dia bisa looping sendiri misalkan per acara itu bisa memanfaatkan fitur playlist ini juga bisa untuk input kamera misalkan ini kamera saya itu kalau misalkan ada banyak kamera itu bisa kita setting misalkan 30 detik ke kamera 1 30 detik kita pindah ke kamera 2 itu bisa misalkan kita mau melefkan acara pengajian kemudian acara sholat jamaah di masjid itu otomatis dia pindah sendirinya tidak perlu ada operator operatornya tinggal ke apa di setting aja dan ditinggal sholat otomatis fitur pindah pindah sendiri akan jalan dengan memanfaatkan playlist oke mungkin itu aja yang bisa saya bagikan pada tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa teman-teman aplikasikan apa sih manfaat dari fitur playlist di Vmix sebelum saya akhiri pastikan kalian subscribe dan klik tombol lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax